Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Kembali saya Putri Sali bisa menjumpai Anda dalam program acara bincang-bincang dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan materi yang sangat menarik dengan bahasan kita yaitu berebut suara berbasis religius Saya ulang sekali lagi, berebut suara berbasis religius Sesuai dengan tema bahasan kita, kita sudah mengundang tiga narasumber kami untuk bisa berbincang secara langsung terkait mengenai bahasan kita Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini Di Jawa Timur, ketahana pasangan Coviva dan Emil Dardat yang didukung koalisi gemuk Kim Plus kini harus menghadapi pesaing yang tidak bisa dianggap remeh Dua serikandi yang menjadi lawannya dalam Pilgub Jatim 2024 ialah Tri Risma Harini, mantan Menteri Sosial itu diusung PDI Perjuangan menggandeng Gus Hans Gus Hans yang masih terdaftar sebagai politisi Golkar yang sekaligus mantan Jubir Coviva Emil dalam Pilgub 2018 diketahui memiliki basis santri cukup banyak mengingat Gus Hans sendiri merupakan pengasuh podok pesantren ala Azhar Darul Ulum Peterongan Jombang Lawan selanjutnya yaitu Luluk Nur Hamidah yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang menggandeng Lukmanul Hakim yang juga kader PKB Diketahui PKB sendiri merupakan partai yang identik dengan basis Nahdlatul Ulama tidak heran para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur 2018 banyak menyasar basis religius hal ini pun nampak selama sepekan masa kampanye masing-masing calon pun telah bersiratu rahmi ke sejumlah pondok-pondok pesantren di Jawa Timur lantas bagaimana langkah masing-masing kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jatin dalam menarik dukungan di kalangan basis religius kita bahas di dalam dialog politik berebut suara berbasis religius ya baik pemeriksa kita kembali studio dengan bahasan kita yaitu berebut suara berbasis religius sesuai dengan yang saya informasikan tadi awal kita sudah mengundang tiga resumber kami pertama saya akan sampai terlebih dahulu jadi Bapak Abdullah Muhdi sekalaku Sekretaris Timpemenangan Luluk Lukman Assalamualaikum Mbak Abdullah ya senang bisa berjumlah malam hari ini baik saya butuh pendapat Anda terkait mengenai bahasan pada malam hari ini dan saya beliau sudah hadir yaitu Pak M. Goviri selaku Sekjen Timpemenangan Pemilu Kofi Fahim apa kabar Pak Assalamualaikum Alhamdulillah Waalaikumsalam luar biasa saya lihat senyuman yang luar biasa dari mulai awal hingga sampai saat ini begitu ya dan selalu beliau tidak ketinggalan Bapak Arush Syah selaku penasihat TV diri sebagus apa kabar Assalamualaikum Pak Maruf Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik senang sekali bisa berjumlah malam hari ini sesuai dengan bahasan kita saya ingin mengejutkan pertanyaan terkait mengenai sepekan masa kampanye ini kita melihat adanya soan yang begitu luar biasa kepada para kiai nah ini maksud atau tujuan apa sebenarnya ingin disampaikan berbondong-bondong, berramai-ramai begitu Pak Abdullah Muhdi, monggo silahkan dengar pertanyaan yang sama ya terima kasih mas tentu ini sesuai dengan tema hari ini rebut suara religius tidak lepas dari peran kiai dan pesantren di Jawa Timur Lulu dan Lukman selaku calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur memahami betul bahwasannya peran tokoh pesantren wajib untuk disuai apalagi Jawa Timur ini basisnya adalah santri banyak santri, hampir 4.000 sekian pesantren ini yang kemudian menjadi pertimbangan dan harus mengejut terus soan ke kiai-kiai seperti itu Pak oke baik, kalau beralih ke Pak Kofirin apakah ada kepentingan khusus dalam hal ini begitu? Kofifa Emil melakukan kunjungan dan juga soan kepada kiai-kiai iya, silaturrohmi itu kan menjadi fondasi kita bersama Buk Kofifa masa Emil itu jangankan dalam masa-masa yang seperti ini masa-masa di luar kontestasi politik 5 tahunan beliau sangat rajin untuk soan, silaturrohmi dengan rutin rutin, rutin bahkan setiap undangan haul undangan maulid nabi beliau selalu menyempatkan diri untuk rawuh di podok pesantren-podok pesantren ada soan atau ada perbincangan khusus di dalamnya? saya kira kita sudah sama-sama tahu ya senyum saya ini kan membawa makna ketika pertemuan itu terjadi maka ada dukungan di sana maka ketika kiai dihadiri oleh Buk Kofifa hampir semua kiai yang dirawahi Buk Kofifa mengatakan saya siap untuk mendukung Buk Kofifa dan Pak Emil untuk menuju Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2530 baik, luar biasa kalau Pak Maruf, kita ketahui bahwasannya Burisma tidak hanya kunjungan kepada kiai juga tapi juga banyak mempergunakan relawan-relawannya untuk bisa memberikan dukungan dan juga support kepada beliau dalam proses kegiatan kampanye atau keimpin kali ini nah tanggapan Anda serah pribadi bagaimana? sama hanya kunjungan-kunjungan soal kepada kiai-nya pertama pasangan Burisma dan Goshan ini datang ke ulama atau kiai itu minta doa saja tidak perlu didukung, didoakan saja itu cukup karena beliau sering mengatakan kalau sebetulnya siapa yang jadi gubernur sudah dilahul, maksud sudah dicatat minta didoakan saja mudah-mudian dimudahkan jalannya oleh Allah karena kita yakin betul tanpa doa ulama tanpa restu dari kiai dan ulama itu tidak ada maknanya kurang berkah lah kira-kira itu yang poin yang balik ini iya nanti kita akan siap lagi perbincangan kita masih banyak sekali pertanyaan yang saya ajukan pemirsa kita harus break dulu sejenak kami akan segera kembali tentunya selap samsan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada kesempatan malam hari ini terkait mengenai bagaimana Anda melihat suara basis religius di pada pemilu tahun ini saya mulai terlebih dahulu kepada Pak Muhdi silahkan satu satu memang laki-laki pesantren pesantren ini dengan banyaknya jumlah pesantren di Jawa Timur ini menjadi basis yang kemudian dalam tanda kutip sangat dinantikan baik dan saya kira tidak hanya kami tapi kedua kontestan juga akan bahasanya Pak Ma'ruf tadi itu iwondo'a silaturahim sama kalau Bu Luluk minta doa restu dan dukungannya baik ya seperti itu karena apa melihat kemudian potensi pesantren itu banyak baik dan satu catatan basis religius itu selalu cair kita bisa kemudian hari ini lima tahun ini dibina kemudian ungkul mendukung salah satu pasrum belum tentu ini masih ada waktu dan kita terus silaturahim soan minta doa dan dukungannya seperti itu baik apa yang membuat optimisme Anda begitu tinggi sekali bahwasannya bisa memenangkan dalam persaingan dan juga kontestasi yang satu ini saya mengutip satu hadis kutsi yang selalu digaungkan oleh Bu Hoviva bahwasannya Tuhan itu apa kata perspektif hambanya perspektif hari ini Bu Luluk dan Mas Lukman adalah Jawa Timur di Pilek kemarin menjadi Alhamdulillah menjadi pemenang di Pilek ya kan ini harapan kami menjadi linier baik di kontestasi pemilihan gubernur yang kedua PKB dalam hari ini pengusung utama Luluk dan Lukman meyakini bahwasannya apa yang kemudian dikontribusikan oleh PKB itu tidak hanya di permukaan tetapi masuk kepada relung-relung sampai kepada Kiai Kia Kampung itu Insya Allah masih mengakui dan mengakui yang merawat basis itu adalah basis religius adalah PKB seperti itu itu yang kita yakin Pak baik ya satu menjadi pemenang Pilek yang kedua kita merawat basis religius itu sudah sangat lama identik dengan PKB dan Kiai Kampung dan Kus Kampung itu menjadi bagian besar dari PKB itu sendiri apakah menjadi effort yang cukup luar biasa bagi Anda bersama tim untuk mengenalkan dan juga sosialisasi terkait mengenai calon Anda kalau kemudian masyarakat bertanya iya tapi kemudian kita memiliki mesin partai yang Alhamdulillah cukup kuat di Jawa Timur ini lagi-lagi tidak membuat kami jumawa tapi menjadi tahad dusbinikmah karena inilah modal kami untuk kemudian membawa perubahan dan menjadi kontestan fasta bikul khoyrot untuk mengabdikan diri kami luluk-lukman menjadi pelayan masyarakat di Jawa Timur seperti itu baik kita beralih ke Pak Gomirin yang gak pernah lepas dari senyumnya begitu ya saya ingin bertanya kepada Anda kembali bagaimana Anda melihat suara basis religius pada Babila tahun ini ya jadi berbicara religius memang kan kita menghadapi fakta di masyarakat tidak hanya pesantren ada Ormas NU ada Ormas Muhammadiyah ada LTII bahkan ada masyarakat ya saudara-saudara kita dari non-muslim mereka semua berbasis religius maka Bu Khafifah dan Pak Emil tidak pernah berhenti terus menyapa mereka baik tanggal 1 kemarin berkunjung ke ulama BWNU tanggal 2 kemarin berkunjung ke ulama-ulama di BW Muhammadiyah baik begitu juga dengan LTII begitu juga dengan Kristen dan lain sebagainya sehingga basis religius ini mereka semua punya kepentingan baik agar ketika Jawa Timur dipimpin oleh siapapun semoga Bu Khafifah maka mereka akan terakomodir semua kepentingannya bagaimana agar kepentingan-kepentingan pondok pesantren dengan 7200 pondok pesantren dengan hampir 1 juta santri itu juga teropeni dengan baik baik maka Bu Khafifah menerbitkan satu peraturan gubernur yang di dalamnya ada 5 aspek pembinaan atau fasilitasi pertama pengembangan ekonomi melalui program one pesantren one product baik kemudian yang kedua ada pengembangan kesehatan dengan one pesantren one post kestren kemudian yang ketiga ada program terkait dengan tangguh bencana ada pestana pesantren tangguh bencana baik kemudian yang keempat ada perlindungan perempuan dan anak di pesantren dan yang kelima ada ekopesantren pelestarian lingkungan di pesantren ini membuktikan bahwa melalui peraturan gubernur itu Bu Khafifah dan Pak Emil sangat serius di dalam bagaimana memfasilitasi pesantren-pesantren di Jawa Timur jumlahnya 7200 itu yang terdaftar di Kemenak belum lagi yang belum terdaftar konon katanya hampir 5000 lagi yang belum terdaftar di Kemenak maka dari itu Bu Khafifah dan Pak Emil tidak pernah berhenti beliau selalu mengatakan kita tetap harus kerja keras kita harus lahir dan batin apapun dalam situasinya kami tahu bahwasannya Bu Khafifah dan juga Mas Emil ini mendapatkan dukungan cukup banyak dari partai politik yang sudah ada pertanyaan saya adalah bagaimana cara menjaga konsistensi suara yang sudah ada meskipun sudah ada terkait mengenai politracking ya terkait mengenai suara Anda di publik begitu bagaimana iya jadi bicara tentang koalisi 15 partai memang kita harus mengakui bahwa partai-partai ini sangat solid mereka mereka bekerja dengan sangat sungguh-sungguh di dalam mengusung pasangan Khofifah dan Emil sehingga dari mesin partai ini kita lihat berbagai survei mengatakan Khofifah lending di atas 65% ini satu bukti bahkan di basis religius sendiri sudah dipastikan oleh lembaga survei bahwa lebih dari 50% basis masyarakat berbasis religius itu memilih Khofifah Emil ini sebuah hal yang patut kita syukuri saya pinjam mas Mufdi tadi tidak jumawa tidak jumawa tapi kita terus yakin saya pun pinjam ini ya katanya harus tetap mas Mada jadi tetap harus berikhtiar dengan geras lahir dan batin baik Pak Mabrus sudah malah kalah ya saya mau tanya pendapat Anda serpribadi terkait mengenai basis religius pada pemilih tahun ini bagaimana Pak? kalau basis religius memang multi apa ya banyak kita beragama kita kan jumlahnya banyak di Indonesia yang diakui nah khusus untuk pesantren sebetulnya pasangan Burisma ini pertama kali yang harus kita lihat bahwa pesantren ini jangan jadikan objek ajak bicara dipetakan mohon maaf jangan jadikan objek apakah kontesan ini jadikan objek ya hanya kalau pemilih disambangi gitu dan hanya dijadikan proyek-proyek aja lah nah artinya apa artinya kan gini harus karakteristik jenis-jenis pesantren itu macam-macam ada yang salaf salaf murni ada yang semi antara modern dan salaf dan ada modern nah ini harus jelas nah Burisma nanti hadir ini akan mempetakan itu misalkan yang modern biasanya kebanyakan punya sekolahan SMK Alia SMA dan nanti itu akan gratis tistis termasuk kita ingin mencetak tidak sekedar itu menjadi gratis tistis kita akan petakan misalkan terutama sekolah-sekolah swasta ya marif dan seterusnya itu ini yang kemarin kan belum tersentuh secara maksimal dan dari pengalaman itu kita akan mendesain kita akan petakan dan kita akan identifikasi misalkan bos terus bagaimana dengan guru-guru yang bahasanya diberkalkan ustad ya honoref-honoref itu siapa yang tanggung jawab ini ini yang yang konsentrasi yang kedua kalau sudah tahu karakteristik dan jenis-jenis petakan setelah diintervensinya sangat mudah misalkan kita sudah punya dasar hukum yang kuat tentang undang-undang pesantren itu ada jadi afirmasi actionnya itu sudah diakui nanti bagaimana dengan cantolan hukum kuat kenapa tidak tidak berdaya misalkan bagaimana kita akan melakukan startup tadi puskopan tren kemudian ada sanitasi sanitasi dan ini kan variabel macam-macam itu yang kedua yang ketiga kita ingin mengenalkan di di basis-basis religius dan pesantren bahwa kita punya visi-misi tentang burisma itu dengan kata-kata resik itu resik kalau itu satu kata kalau ditambah lagi itu resik-resik itu hal yang beda resik resik-resik R pertama reformasi birokrasi pemimpin reformasi birokrasi itu harus menjadi suri taulagan baik bagaimana seorang birokrasi sebagai pelayan publik baik saya yidru kaum mi wah di mu saya pesantren itu pemimpin itu pelayan bukan minta dilayani nah kita lihat burisma ini kan kita tahu betul ketika jadi wali kota Surabaya bagaimana dia jadi pelayan memimpin kota yang penuh ini kemudian bagaimana kita membuat ekonomi kerakyatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada bagaimana pro budget profur budget itu untuk kerakyatan sekaligus bagaimana kita akan menjamin S nya sumber daya nah ini sumber daya ini garapan dari burisma jangan sampai ada kesenjangan sumber daya kita antara 38 kaupaten kota ini sumber dayanya jangan sampai tidak berkualitas karena kan menghadapi Indonesia emas baik Pak Maruf tapi kalau untuk kalangan Surabaya memang kita kena popularitas burisma sangat luar biasa tapi kita kembali berbicara mengenai skup yang lebih luas lagi bagaimana Anda mencoba untuk menyampaikan bahwasannya burisma mampu menyaingi buko viva itu pertanyaan saya selanjutnya tapi kita harus beri dulu sejenak kami akan segera kembali Pak Maruf jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam program acara bincang-bincang yang naikin kursi roda eh gak taunya beneran kena batunya gak tuh BGPK Viral Jempol Viral Kocak hanya di Jawapos TV ya 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 Pro Siva Herbal berhasil tinggi yang sudah terbukti dan tidak diregukan lagi manfaatnya tunggu apa lagi segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Siva Nah kembali Pak Maruf menyambung apa yang saya sampaikan tadi sebelum kita break begitu bahwasannya kalau kita melihat popularitas dari Burisma sangat luar biasa di Surabaya tapi kita kembali lagi ke skup tingkat yang lebih tinggi lagi begitu area Jawa Timur begitu bagaimana Anda mencoba untuk menyampaikan bahwasannya Burisma mampu menyaingi atau menandingi dari popularitas dari Bukoviva sendiri bagaimana tanggapan Anda jadi realitanya jadi realitanya begini untuk Jawa Timur ini ada kesenjangan yang cukup ada di di standar jarak antara Jawa Timur Selatan dengan Utara Utara misalkan dari Mojokerto dan seterusnya itu Selatan Pakitan dan seterusnya ini kita lihat di PDRB itu bisa menyumbang kalau Utara itu sampai kurang lebih kalau saya tidak salah itu jaraknya itu separuh 30% sama 70% artinya apa bahwa ini terjadi kesenjangan yang cukup tinggi oleh karena itu agar Burisma itu landing ini infrastruktur ini harus kita bangun terutama di wilayah-wilayah Selatan ini ini yang kurang tergarap secara maksudnya sudah digarap tapi tidak maksimal infrastruktur dan terakhir adalah kanya ini adalah kesehatan sosial kesehatan sosial ini tidak sedar menjadi bahan kampanye tapi beliau ini kan mantan mensos menteri sosial yang sudah tahu mana wilayah-wilayah yang akan diambil dan itu sudah kalau bahasa agama itu sudah jelas tidak akan salah lagi penempatannya terkaitannya dengan kesehatan sosial baik kita berlari ke Pak Goverin Pak Goverin saya pernah berbincang dengan Bukoviva dan gaya penyampaian juga sama seperti Anda sangat tenang sekali ini menunjukkan apa tanda kemenangan atau bagaimana atau kalau kita berbicara mengenai pasangan Risma Gus Hans dan juga pasangan Lu Lu Luqman ini juga menyesat di kalangan pesantren adakah kekhawatiran saya ulang sekali adakah kekhawatiran suara pertahanan ini akan tergoyahkan kami selalu memegang teguh apa yang didawahkan oleh Ibu Bukoviva bahwa semua elemen tim bersama partai politik pengusul harus tetap waspada kerja keras lahir batin saya kira tiga kata kunci ini menjadi sebuah spirit kita agar tetap menjaga suara yang sekarang ini sudah 60% lebih artinya kita memang mengakui bahwa paslon satu paslon tiga bergerak ke arah yang sama menyambangi pesantren misalnya dan yang lain tetapi kami tetap yakin kami tetap optimis bahwa apa yang kami lakukan dalam menjaga suara bahkan meningkatkan dengan strategi-strategi yang kita berlandaskan kesungguh-sungguhan tadi insya Allah suara kami tidak akan turun bahkan akan naik kalau berbicara optimisme kami selalu bersama Ibu hari-hari memakan data hari-hari mengkonsumsi data sehingga kami tidak lagi menggunakan angan-angan kosong yang itu hanya untuk membesarkan apa namanya optimisme saja tanpa didasari dengan data-data setiap pagi kami coffee morning dan disitulah data kami oh begitu kami ungkap kegiatan-kegiatan kami schedule dengan baik mana yang sekiranya morning meeting ya setiap pagi ya tapi morning lah bukan meeting dan kemudian dari situ kita ingin agar basis religius yang sekali lagi bukan hanya pesantren tetapi juga ada ormas-ormas keagamaan ada apa namanya agama itu bukan hanya Islam di Jawa Timur itu semua kita optimalkan bagaimana Bu Khafifah rajin sekali menyapa mereka rajin sekali menyambangi mereka dan rajin sekali berkomunikasi dua arah tidak hanya satu arah dua arah dengan mereka agar apa kami yakin mereka punya kepentingan mereka punya harapan mereka punya sesuatu yang ingin disampaikan nah disitulah kita bahasa orang sekarang itu belanja masalah iya betul trend sekarang belanja masalah mau grepuk pasar dan sebagainya belanja masalah baik saya beralih ke Pak Mudi Pak Mudi PKB sebagai partai yang identik dengan Nadiyin ini cukup bisa dikatakan PR besar tentunya yang harus menghadapi sosok pertahanan Khafifah apalagi sosoknya beliau adalah yang menjabat sebagai ketua umum muslim TNU ada kekhawatiran terkait mengenai hal tersebut dengan lawan ini tidak insyaallah tetap optimis karena di kalau berbicara Nahdlatul Ulama itu banyak badan otonomnya memang secara apa namanya ketua umum Bu Khafifah ini ketua umum muslimat tapi saya berharap Pak Bapak Fahifah enggak boleh menggunakan embel-embel ketua umumnya membahayakan penonton jadi biar fair ditaruh dulu kemudian Mbak Luluh ini juga NU juga lahir proyek di Jumbang kemudian keluarganya juga Nahdlatul Ulama mengawali apa namanya karir pergerakannya di pergerakan yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama kemudian tidak ada jalur yang keluar dari Nahdlatul Ulama kalau dikhawatirkan kalau Bu Khafifah satu kita yang lain juga boleh masih ada NU-nya ya kan ya ada Ibu-Ibu BPNU-nya ada Fatayat-nya kalau yang Ibu-Ibu itu identik dengan muslimat ya kan bolehlah kemudian yang lain yang kayak Fatayat itu yang masih fresh Mbak Luluh kan terhitung masih muda nih kalau di NU itu Mas ada badan otona muda dibawahnya muslimat ini bisa menjadi representasi Mbak Luluh karena sesama-sama muda seperti itu tapi menurut Anda pribadi apakah ada tantangan dan juga boleh dikatakan PR besar dalam proses pendekat dan juga approaching kepada pihak-pihak religius ini atau ada gap-gap khusus begitu ada penolak atau bahkan ada semacam ada jarak begitu begitu ditetapkan menjadi calon gubernur ya kan Alhamdulillah animu dibawa tidak ada penolakan dan ini menjadi keyakinan kami Mas Mbak Luluh Pak Makrut ternyata Mbak Luluh ini meskipun pemain baru kalau dalam dunia sepak pula baru masuk tapi ternyata diterima dengan cukup baik kalau kemudian ada morning coffee dilakukan oleh Mas Sekjen sama juga kami sakukan juga karena kita tidak bisa kemudian kalau keterpopuleran Mas Sekjen Bu Haviva ini sudah mulai rangkaiannya panjang jadi antara Bu Risma dengan Mbak Luluh pemain baru ini terus melakukan upaya-upaya agar masyarakat tahu dan program programnya seperti apa kalau ada semuanya morning coffee ya morning tea saja kami akan segera kembali terima kasih sampai berikut ini Saksikan Otomadness program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia dan ini ini adalah otomadness otomadness update update klasmen liga Indonesia top score dan pemain terbaik berita-berita seputar lapangan hijau kami sajikan dengan gaya khas setiap setiap kamis sampai sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hanya di Cowopos TV selamat menikmati Pak Maruf ya setelah kait mengenai sosok Gus Hans ini Pak Maruf ya ini kan cukup menarik perhatian ketika mendampingi Burisma tentunya melakukan pendekatan dan juga masuk ke dalam pondok pesantren dan sebagainya pasti juga ada khawatiran untuk menyasar suara di pesantren ini Pak tanggapan Anda sepribadi bagaimana ya kalau sosok Gus Hans apalagi Gus Hans ini sebetulnya bahasanya orang kalam karena beliau putra saya sebagai saksi saya di pesantren Darul Ulum itu tahun 87an sampai hampir 10 tahun saya kenal Gus Hans dulu masih TK artinya dia bukan orang luar dia lahir dan besar di pesantren tapi kipranya luar biasa kipranya luar biasa dan sampai bisa diterima di mana tapi poinnya bukan itu yang disampaikan bahwa sebetulnya yang bagaimana merebut atau bagaimana agar beliau Burisma ini tidak sekedar diterima atau bagaimana tidak sekedar dipilih tapi gagasan-gagasan tentang kemandirian pesantren yang sejak dulu sudah teruji dan insya Allah besok 22 Oktober itu hari santri kita peringati itu sebagai pengingat bahwa ada perjuangan ikut serta memerdekaan bangsa kalau dalam konteks ikut memerdekaan keberadaan bangsa sebetulnya bicara soal pesantren bicara soal santri sama dengan bicara soal nasionalism soal kenegaraan kemana bangsa ini diarahkan nah itulah kita melihat potensi seperti itu karena bukan karena santri-santri ini adalah sosok-sosok pemimpin masa depan pemimpin-pemimpin yang bisa diandalkan secara intelektual kemudian spiritual dan seturuh leadership-nya sangat komplik oleh karena itu welcome aja dengan dengan kedatangan apalagi gosan orang dan makanya apa karena yang kita bawa program-program ini adalah program-program ini menjadi basic kebutuhan dasar kebutuhan dasar kita apa sih misalkan tapi biasanya kalau melakukan kunjungan kepesantren burisma mengkaji atau boleh dikatakan menyampaikan apa biasanya pak dalam hal ini sebetulnya kalau kemarin ketemu kusidang dia sebetulnya disuruh ceramah disuruh pidato dia menggan karena burisma itu spesifiknya kategori pekerja justru lebih banyak dia mendengar minta dinasihati karena biar jelas fungsi ulama dan umarok ini biar jelas diwiren ini salah katanya saya itu punya modal apa diwiren dia bercerita tentang bagaimana menutup doli doli ini prostitusi pak irak-irak iringannya jarak jadi hal-hal semacam sebenarnya bisa disampaikan oleh beliau kembali lagi kepada krikot beliau artinya bahwa dia lebih banyak mendengar tausia mau idotulah asana nasihat-nasihat yang baik dan selalu didengar oleh beliau ini sehingga datangnya itu menjadi dia rindu tidak sekedar pilihlah saya tidak tetapi bagaimana karena dia beliau memang benar-benar memposisikan sebagai umarok umarok itu pelaksana daripada destur administratur negara tapi selain mendengarkan pak kemampuan mengurangi rasa hormat begitu biasanya apa buddhisma yang disampaikan secara langsung kepada pabrik lebih tepatnya kepada pesantren pak karena kita tahu bushan ini sebagai wakil hanya mengarahkan secara langsung begitu kira-kira sebagai pimpinan colong pimpinan nantinya yang disampaikan buddhisma kepada pendekatan apa biasanya pendekatan seperti apa yang dilakukan biasanya selain mendengarkan sering tanya terutama persoalan-persoalan belanja masalahnya jadi tidak sekedar mengidentifikasi masalah bisa jadi pendekatan-pendekatan selama ini itu keliru kalau bushan sendiri malah jarang ngomong kalau di pesantren orang dalam ngapain tapi kalau buddhisma ini saya appreciate betul karena sosok pemimpin itu harus menjadi pendengar kalau ada ceramah terus pintar ngomong perlu ya tapi kalau sudah overload terlalu banyak ngomong bla 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 nanti kecewa kita berhenti ke Pak Goblin Pak Goblin ini kan perlu diwaspadai tenang boleh tapi kan terkadang kejutan-kejutan selalu munculnya di akhir begitu terkait mengenai swing voter begitu kalau Anda tadi mengatakan bahwasannya pendekatan kepada pendekatan sangat luar biasa pendekatan surat emosional kunjungan kepada kaya-kaya luar biasa begitu potensi swing voter dalam hal ini bagaimana ya saya ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa lima tahun terakhir bukho viva Pak Emil ini sudah memberikan biasiswa kepada santri jumlahnya 5600 lebih biasiswa Pak Gubernur Imam Utomo itu yang merintis biasiswa kepada santri itu untuk S1 kemudian di zaman Pak Dekarwo ada tambahan beberapa saja S2 maka di bukho viva ini disempurnakan S1 S2 S3 diberikan biasiswa melalui LPPD dan itu jumlahnya lebih dari 5600 kemudian kalau kita berbicara tentang prostitusi bukho viva itu mantan menteri sosial data mengatakan 68 lokalisasi atau prostitusi ditutup oleh beliau selama zaman beliau menjadi mensos artinya apa kerja nyata itu sudah dibuktikan oleh kho viva Emil di lima tahun pertama ke depan kami akan yakin bahwa dukungan masyarakat di semua lapisan termasuk yang berbasis religius ini akan mampu memberikan spirit kepada kho viva Emil untuk menyempurnakan apa-apa yang sudah dilaksanakan dan mungkin ada beberapa yang menjadi kekurangan baik karena bukho viva selalu mengatakan dalam sebuah sebuah momentum bahwa kita ini tidak akan pernah sempurna oleh karenanya kekurangan-kekurangan itu kita harapkan masukkan-masukan dari siapapun beliau tidak pernah mengatakan harus orang tertentu saja yang boleh memberi masukan beliau sebenarnya siapapun karena bisa jadi dari tukang asongan pun pedagang asongan pun itu justru bermanfaat bagi beliau makanya beliau saat-saat ini Alhamdulillah sering diundang oleh pabrik-pabrik untuk menyapa para pekerja mereka ada kemarin makan siang saya ikut juga di salah satu perusahaan di Surabaya baik saya mulai senang ya karena sudah mulai adu prestasi begitu kita harus berikut sejenak karena kita akan sambung lagi berbincang kita pemirsa dan jangan berhenti kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya selamat berikut ini pro sifat herbal perusahaan tinggi yang sudah terbukti dan tidak diregukan lagi manfaatnya tunggu apa lagi segera sembuhkan penyakit yang anda derita dengan minum pro sifat selamat menikmati hanya di jawab pos tv otomatis your automotive and life sell tv show in indonesia ya baik menyambung apa yang disampaikan tadi sebelumnya oleh Pak Gofirin sekarang saya beralih ke Pak Muhdi masih dengan bahasan sama yaitu berebut suara berbahasa religius Pak Muhdi kalau kita ketahui ini kan Mbak Luli ini kan newcomer dalam arti kata dalam konstasi pemilihan gubernur ini dalam artian seperti ini dan kita sempat kemarin itu sementara saya tidak mengatakan untuk final sementara polterian ini tertinggal jauh sekali dan pendekatan untuk kepada religius ini juga diupayakan dengan cukup baik dan kita ketahui bahwasannya pemainnya juga bukan pemain abal-abal dalam hal ini bagaimana tanggapan anda secara personal bisa memainkan suara anda bisa memainkan atau menguatkan suara anda dalam apa namanya bahasa religius ini kita juga sempat baca hasil dari banyak survei yang masuk pertama kami mengucapkan terima kasih memang yang paling tinggi itu wah viva pak jadi memang wajar pendatang baru kami menguatkan pendatang baru itu awal-awal baru penentapan bagaimana orang baru ditetapkan jadi calon gubernur dan wakil gubernur kemudian suaranya tinggi tapi alhamdulillah karena kemudian seringnya kami turun kemudian mesin sudah gerak ini perlahan naik itu yang pertama yang kedua bahwasannya kami juga tidak menutup kemungkinan apa yang kemudian sudah ditorehkan oleh gubernur dan wakil gubernur pendahulu mulai dari Pak Dekarwo kemudian Bu Hovifah dan spirit kami adalah tetap al-muhafadwa al-qudimi sholih wal-ahdufil jadid apa yang kemudian menjadi atau program yang ada di Bu Hovifah ini yang masih cukup baik akan kami pertahankan Pak tenang saja ya kan ya tenang saja tetapi perlu diingat atau tetap kekurangan-kekurangan yang kemudian harus kami lengkapi termasuk kemudian bagaimana yang diutarakan Pak Ma'ruf tadi bagaimana kemudian 5 tahun ini honorer di sekolahan khususnya honorer di madrasa ini kurang tersentuh dan kurang terberdaya gaji mereka tunjangan mereka jauh kalah dengan apa namanya pekerja outsourcing yang ada di pabrik yang lulusannya mungkin lebih rendah daripada pengajar kita ini menjadi konsentrasi kita yang kemudian tawaran kami di Luluk dan Luluk mana adalah bagaimana kemudian mencetak generasi muda wira usaha yang kemudian bagus dan berpotensi sukses ada 1 juta wira usaha muda baru yang kemudian kami beri nama wira usaha muda pesantren dimana kemudian kalau Pak ada opop kami punya produk ini nih pengembangannya namanya wira usaha muda pesantren jadi ini transformasi apa namanya opop itu baik tetapi lebih baik ada di WMP nya kalau kemudian kelompoknya ada sentra kewirausahaan pesantren dimana itu mengupgrade karena kami memotret bahwasannya anak muda yang berdijargon 5 tahunan Bu Hafifah dan Pak Amin saya harus membuka data belum sepenuhnya tersentuh dengan baik ini yang menjadi tawaran Luluk dan Lukman untuk menjadi pelayan di masyarakat anak muda yuk gabung kami dan kemudian kita kembangkan bersama-sama insyaallah ada dan Jawa Timur untuk menganggarkan itu di pengembangan anak-anak muda dan pesantren pesantren anak muda dan lain-lain insyaallah ada seperti itu itu tawaran kami yang terakhir PKB Mbak Luluk memang posisi newcomer tetapi di belakangnya orang-orang lama yang kemudian sudah berkecimung di pesantren diakui apa tidak PKB juga menjadi bagian penting apa namanya pemitra pesantren di bawah bukan hanya pesantren Islam cuma posisinya ada juga yang kemudian religius di agama yang lain ada undang-undang perda pesantren ya itu pengganggasnya PKB jadi ini yang kemudian ketika Mbak Luluk dan Mas Lukman ini jadi dan diberikan amanah itu yang akan terus dikembangkan hari ini perda itu perda pesantren yang diutarakan oleh Mas Sopirin tadi ada lima ya sekitar lima produk itu lah di lima tahun ke depan tidak hanya mangkoknya yang kemudian dibuat tetapi isinya akan kita siapkan untuk apa untuk masyarakat Jawa Timur luar biasa baik kalau melihat dari tiga masing-masing calon yang Anda usung wakil ini kan kaum milenial begitu ya nah saya mau tanya sedikit keluar dari berbahasa religius bagaimana cara Anda untuk bisa memberikan kekuatan kepada wakil dari kontestan yang sudah Anda usung begitu untuk bisa menarik atau boleh dikatakan menyedot suara dari milenial yang sudah ada milenial, genzi, dan juga generasi muda yang sudah ada lantas bagaimana saya mau lihat terlebih dahulu dari Pak Maruf silahkan Pak Maruf singkat saja Pak selalu kalau genzi atau milenial prototipnya mereka instan mereka sangat familiar dengan teknologi sangat melihat dengan method serba instan dan seterusnya sehingga kalau mereka dengan prototip seperti itu saya kira kita fasilitasi misalkan kalau misalnya entrepreneur di bidang anak-anak milenial tentu beda dengan yang lain sekarang ada kita marketplace kemudian startup dan seterusnya kayaknya itu yang dikonseng kita ada yang disebut entrepreneur yang akan kita bangun terutama kalangan pesantin atau pemuda-pemuda itu kan nanti bagaimana setelah ini menjadi cilin menjadi peluang cilin untuk lapangan kerja artinya menjadi lapangan-lapangan tumbuh lapangan kerja baru karena butuh sentuhan teknologi nah itu KASKAMI tentu akan memfasilitasi itu mari berkira tep sebebas-bebasnya tapi tentu misalkan kalau hanya sekedar pendekatannya proyek misalkan saya appreciate dengan program OPOP saya appreciate di sisi lain saya juga perlu kritik saya ikut longsingnya di sini mana itu di apa itu gak sebut gak sebut gak sebut nama gedungnya dekat sini loh dalam Pak Syukirahmat kopi ekspor saya lihat kopi apa bagus saya mau search di mana ini nah kekurangan-kekurangan dari OPOP saya punya data banyak tapi gak perlu saya sampaikan di sini tapi kalau itu baik kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan saya kira pendekatan pendekatan Gen Z gak bisa model-model kayak gitu baik baik berlari ke Pak Govind bagaimana Mas Emil melakukan pendekatan dan juga approaching kepada Gen Z dan juga millennial Mas Emil ini kan ganteng pintar dan sangat-sangat bisa menempatkan diri di tengah-tengah Gen Y dan Gen Z Gen millennial dan Gen Z maka Pak Emil ini sangat bisa hadir di tengah-tengah mereka di program 5 tahun kemarin Pak Emil hadir dengan millennium job center millennial job center yang kemudian ke depan akan diganti dengan millennium karena tidak hanya generasi Y saja tapi juga generasi Z nah millennium job center ini yang terus akan dikembangkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan maka di Nawabakti Satya 1.05 tahun yang lalu disempurnakan lagi menjadi Nawabakti Satya 2.0 di 5 tahun yang akan datang OPOP barangkali beliau berdua hanya tahu kulitnya saja OPOP itu tidak hanya one pesantren one product kemudian berorientasi pada produk disitu ada 3 pilar loh ada santripreneur ada pesantrenpreneur ada sosiopreneur yang menjadi sosiopreneur yang menjadi alumi kalau kemudian Basuki Rahmat launching bukan bukan disitu launchingnya launchingnya itu ada di gedung Grand City bukan disana apa yang kemudian sudah di ekspor ke Malaysia itu nyata nyata jadi artinya apa Bu Kofiva dan Pak Emil ini benar-benar ingin membuktikan benar-benar ingin bekerja secara nyata dengan berbagai potensi yang ada baik beliau sangat fokus kepada pengembangan bukan hanya pesantren tetapi juga anak muda generasi Z dan seterusnya baik Pak Muhdi kita masih ada waktu singkat saja sebelum kita closing begitu saya tanya kepada Anda bagaimana dipadaan dari Mas Lukman dalam hal ini pendekatan dan juga program apa yang bisa ditawarkan kepada agensi dan juga milenial oke tadi sedikit saya sudah menyinggung bahwasannya tugas kami adalah menyempurnakan program yang lima tahun ini belum mau nyinggung opop lagi mungkin saya sebenarnya 5 tahun opop ini ya kalau berbicara dengan kekurangan pasti ada jadi bagaimana kearah yang baik jadi posisinya opop mungkin bagus tapi saya kami melihatnya melihatnya adalah baru konsep mungkin ini pasti bagus atau mungkin bagus mungkin bagus secara konsep tetapi 5 tahun ini kita belum tahu produknya dimana jadi ketika nanti milenial job center 5 tahun hari ini kemudian naik ke kelasnya menjadi milenium job center kami belum menemukan itu saya diajak ngopi kemudian kita ngopi itu menjadi duplikat dititipkan ke kami untuk direalisasikan di kami ada program kopi laborasi salah satu kemudian saya kira kalau berbicara milenial wakil kita ini milenial semua dan itu program kami yang kemudian akan mengkait milenial baik Pak Maruf jangan sedih anda masih memiliki saya begitu jadi kita harus beriknus bersama saya saja kami akan serang kembali terima kasih berikut ini mengawali mengawali aktivitas hari anda kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya update sehat pagi Senin hingga Jumlah pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa POS TV jadi tadi saya belum selesai untuk membahas bagaimana kemudian pasangan kami luman ini lulu-lukman menggait milenial mohon maaf Pak Sofirin kita harus mengakui mengakui kalau konsep opok bagus oke ya tapi realisannya kami belum menemukan itu jadi apa namanya kayaknya kemudian konsep ini kita rasa belum cukup jitu untuk menggait milenial di Jawa Timur ini bukan serangan Pak tapi ini menjadi realita untuk kita semua bahwasannya generasi milenial anak-anak muda ini bukan hanya butuh janji dan konsep tapi kemudian konsep dan realita itu menjadi penting bagaimana kemudian memujudkan itu semua jadi ketika kita nanti kopi laborasi boleh kita ngopi sangat-sangat karena kita kan pilkada ini kan seneng bareng seneng bareng hanya Pak Gobind saja diajak kopi oh seneng bareng kita kayak jadi dan dari tadi kemudian membahas bagaimana anak muda ini tapi kami dari pasangan Lulu dan Lukman menawarkan di pesantren ini perlu kiranya ada gagasan baru namanya apa namanya wirausaha muda pesantren yang menjadi ribonnya opop jawa timur bukan menyerang ini Pak tapi konsep dan realnya baru harus kita tawarkan seperti itu Pak nah seperti itu Pak Mak Rus sudah menyiapkan dia mau sampaikan Pak tambahan lagi Pak ya tambahan saya soal kewirausahaan di pesantren kata kuncinya dua sebetulnya apa itu Pak satu bagaimana nanti seorang gubernur itu harus pro budget budgetnya jelas opop ini kan dari tidak apa beda ya tentu harus dipertanggungjawabkan itu baik duit serupiah pun harus dipertanggungjawabkan ada penekanan pertanggungjawabkan ya pertanggungjawabkan transparansi saya bisa mengakses dimana lihat programnya opop ini keuangannya sampai seberapa nah itu harus dilihat pro budget kemudian yang tidak penting adalah mengawal agar kebijakan dengan budgetnya yang sedang baik itu dikawal terus-menerus begini singkat saja bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini humpung bulan maulid tidak menjadi sodagar kaya raya kalau sejak kecil itu sudah dilatih diajak pamannya putolib sampai ke negeri sam negeri sam itu ekspor-impor itu artinya kewirausahaan yang kita akan desain pro budget mengawal kebijakan harus ada link and made harus ada yang ngajak nabi itu diajak pamannya lalu pesantin sopo saya ngajak ayo kita ajak bareng-bareng bersama ayo berarti kalau saya boleh masuk berarti ini posisinya tidak match ini opop baru ini gimana ya pak itu soalnya transparansi transparansi harus dibuka harus dibuka saya kadang mengat vaktinya terbatas silahkan silahkan terbatas sekali mungkin mungkin harus saya ajak beliau berdua ini untuk melihat secara langsung bukti nyata dari program yang sudah dilakukan oleh bu Kofet dan Pak Emil apa yang sudah di ekspor ke Malaysia ke Australia itu nyata bukan omong kosong kalau soal bertanggung jawaban budget sudah ada mekanismenya sudah ada yang ngatur sudah ada perangkat-perangkatnya tentunya semua elemen masyarakat di Jawa Timur berhak dan berwenang memiliki kesempatan untuk mengakses itu kalau kemudian belum bisa mungkin belum tahu caranya saja oleh karena itu saya berterima kasih kepada belu berdua yang terus kemudian mengapresiasi program opop dan memang ibu selalu mengatakan ayo terus kita perbaiki ayo terus kita perbaiki Kalimantan Selatan itu pernah studi banding program yang sama opop di Jawa Barat tiga kali studi banding kemudian muktamar NU di Lampung saya hadir saya memberikan presentasi tentang opop apa yang terjadi Kalimantan Selatan begitu saya presentasi tentang opop satu kali saja itu langsung klik dan akhirnya langsung dilaunching yang sama direplikasi 100% dan diresmikan oleh Pak Wakil Presiden itu saya hadir kemarin saya beberapa tempat juga demikian mereka mengakui itu artinya saya berterima kasih beliau berdua sudah mengapresiasi dan ayo mari sama-sama kita perbaiki untuk menyusuki kesempurnaan di masa depan baik nah ini terakhir waktu kita terbatas sama oleh terlebih dahulu dari Pak Mudi waktunya Anda untuk bisa memberikan pesan kepada pemirsa Jopos TV singkat saja waktu kita terbatas silahkan terima kasih mas bahwasannya kami dari pasangan Lulu dan Lukman memberikan warna dan energi baru fresh Pak Lulu fresh Mas Lukman fresh dengan gagasan-gagasan yang kemudian menjadi penyempurna dari gagasan-gagasan sebelumnya semoga kemudian langkah-langkah kami ini mendapat respon yang positif baik dan doa dari masyarakat Jawa Timur semoga pasangan Lulu dan Lukman menjadi hot game dan pelayan masyarakat Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan terima kasih baik terima kasih Pak Gopirin silahkan singkat saja saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan terima kasih juga pada Mas Mahdi dan juga Pak Ma'ruf mohon maaf kalau ada khilaf dalam diskusi dan bincang kita ini karena semakin banyak bicara koron katanya semakin banyak salah oleh karena itu saya terima kasih pada seluruh pemirsa yang tetap konsisten istiqamah mendukung Bu Gopirin dan Pak Emil Insya Allah menang Bismillah baik terakhir Pak Ma'ruf saya singkat saja ingat kita yang selalu kita dengungkan adalah resik reformasi birokrasi transparansi jadi kini singkat saja ibarat membersihkan kotoran harus dari atas dulu baik penegakan hukum harus kuat jangan tumpang tindih yang salah harus ditindak baik yang benar dibebaskan baik ini menjadi komitmen mari kita bersama-sama mengawal karena kebocoran kebocoran anggaran ini ini yang menyebabkan kemiskinan menyebabkan masyarakat menderita baik karena itu oleh karena mari kita bersama-sama bareng-bareng terutama doa restu para kiai para santri yang mendengar acara ini tanpa doa restu tanpa ridha akhirnya Allah subhanallah tidak ada apa-apanya kita ini baik saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Ma'ruf Pak Gopirin dan juga Pak Muhdi senang-senang berbincang di area bertiga kita kesempatan yang sukses untuk ada bertiga kalau misalnya tidak terasa ditempat pada penghujung acara akhir kata Sapuncar Risali mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jauh POS TV independen dan respek menghibur selamat malam dan sampai jumpa Sampai jumpa